Hai kami dari kelompok tiga pada pertemuan pada kali ini kelompok tiga akan mempresentasikan tentang formulir disini ada enam orang yang pertama dengan saya sendiri Wahyu Ramadhan NPM 177 saya Rofinda Melana dengan NPM 179 saya Kartina Mulya Sari dengan NPM 180 nama saya Nabila Farisa NPM 186 nama saya Widiana punya permataan nama saya Khayor Tunisa NPM 192 eh 219 hai hai oke langsung saja kita akan membahas definisi mengenai formulir nah formulir itu adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi formulir itu sering disebut juga dengan dokumen nah disini saya ada contoh mengenai formulir yaitu berupa secari kertas disini itu faktur penjualan tunai nah disini itu tertera beberapa bagian yang perlu diisi seperti tanggal penjualan nama wira kaniaga dan kodenya nomor urut dan lain-lain kalian bisa lihat sendiri Oke next selanjutnya oke kemudian adalah formulir elektronik nah untuk penjelasan definisi dari formulir tadi adalah ketika komputer masih belum digunakan dalam bisnis nah karena sekarang umumnya itu bisnis menggunakan komputer sehingga kita itu sudah tidak asing lagi dengan adanya formulir elektronik nah formulir elektronik itu apa sih nah formulir elektronik itu adalah ruang yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik disini ada beberapa manfaat dari formulir elektronik itu sendiri yang pertama adalah tidak pernah kehabisan formulir nah berbeda dengan formulir kertas jika perusahaan kehabisan formulir maka operasi bisnis dapat terhenti dalam operasinya itu berbeda kondisi dengan formulir elektronik kemudian yang kedua adalah tidak pernah ketinggalan zaman karena formulir elektronik itu sangatlah mudah dalam melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan kebutuhan peraturan nah sehingga sangatlah kecil kemungkinan bagi formulir elektronik untuk ketinggalan zaman kemudian adalah ketidak efisienan formulir itu dapat dihindari nah seperti yang saya jelaskan tadi karena formulir elektronik itu mudah dalam penyesuaiannya maka memungkinkan penyediaan formulir itu tepat sesuai dengan yang dibutuhkan berbeda dengan formulir kertas karena terkadang penggunaan tetap dipaksakan meski formulir itu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan karena dibutuhkan biaya dalam perencanaan dan percetakan yang baru oke kemudian adalah tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah dalam penggunaan formulir elektronik itu sangatlah kecil kemungkinan atau bahkan tidak mungkin dalam penyalahan penggunaan formulir yang salah terus kemudian manfaat selanjutnya adalah kecepatan pengisian formulir kecepatan pengisian formulir elektronik itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan pengisian formulir kertas karena dalam formulir elektronik itu terdapat berbagai fitur yang dapat memudahkan kita seperti contohnya adalah pengisian otomatis kemudian adalah penangkapan data dilakukan sekali dengan menggunakan formulir elektronik duplikasi penangkapan dan pemasukan data ke dalam sistem informasi itu tidak akan terjadi dua kali kemudian yang ketujuh tidak ada data yang mengambang karena dalam formulir elektronik data itu dimaksudkan dan dikirim dari satu tempat ke tempat lain secara elektronik sehingga tidak ada data yang mengambang kemudian yang terakhir adalah kemudahan dalam pengelolaan formulir nah sistem komputer dapat menyediakan data berapa kali suatu formulir telah digunakan bagaimana bentuk formulir setelah revisi yang terakhir dan berapa lama formulir itu digunakan sejak revisi terakhir dengan data tersebut kita itu sangat dimudahkan dalam pengelolaan formulir yang berbagai macam di perusahaan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya oke disini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang manfaat dari formulir untuk yang pertama yaitu untuk menetapkan pengu jawab atas tanggungnya transaksi bisnis perusahaan nah dalam formulir ini setiap orang yang bertanggung jawab atas suatu transaksi biasanya menambahkan atau membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda beti bahwa mereka siap bertanggung jawab atas transaksi yang mereka lakukan nah sebagai contoh kepala-kepala bagian pembelian membubuhkan tanda tangan di atas formulir surat order pembelian nah dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa dalam surat order pembelian tadi yang bertanggung jawab adalah si kepala bagian pembelian tadi yang kedua yaitu untuk merekam data transaksi bisnis perusahaan pada bagian sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa fungsi dari formulir yaitu untuk merekam data terkait dengan transaksi nah melalui formulir ini kita bisa tahu data apa aja sih yang kita tutupkan dan kita bisa mengidentifikasinya sebagai contoh pada surat transaksi penjualan tunai kita membutuhkan data sebagai berikut yang pertama yaitu tanggal penjualan yang kedua yaitu nama diraniaga yang melayani yang ketiga yaitu nama barang yang dijual kemudian kuantitas barang yang dijual lalu harga jual, persatuan kemudian total harga jual setiap jenis kemudian total harga keseluruhan kemudian tanda tangan diraniaga yang melayani kemudian tanda penerimaan kas dari bagian kas kemudian tanda penerahan barang pada pembeli dan yang terakhir yaitu tanda pencatatan transaksi penjualan dalam catatan akuntansi untuk yang ketiga yaitu untuk mengurangi kemungkinan kesalahan pada transaksi bisnis nah cara untuk mengurangi mohon maaf tadi terjadi kesalahan jenis saya lanjutkan untuk yang ketiga yaitu untuk ini kita mengurangi kesalahan dengan cara menyatakan seluruh transaksi melalui media tulisan mengapa demikian? sebab kita tahu sendiri bahwa jika kita melakukan transaksi melalui tulisan resiko untuk melakukan kesalahan itu sangat tinggi sedangkan jika kita melakukan dengan transaksi tulisan tentunya kesalahan tadi akan minimalisir seperti itu untuk selanjutnya yaitu untuk menyampaikan informasi peko dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi maupun di luar organisasi nah selain fungsi formulir yang tadi ada juga fungsi formulir sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara internal maupun ekstern contoh dari informasi internal yaitu misalnya bagian gudang sedang kehabisan bahan-bahan untuk memproduksi barang nah disinilah bagian gudang berinisiatif untuk membuat permulir surat surat permintaan barang kepada bagian pembelian bagian pembelian ini akan mencarikan barang sesuai dengan kemaukungan dari bagian gudang tadi selain itu ada contoh ekstern nah contoh ekstern ini sama halnya dengan transaksi pada kebuku nah di dalam sini misalnya Murni Raniaga mencatat semua kebutuhan oleh pembeli nah disini dia mencatat pada surat penjualan tunai nah kemudian surat penjualan tunai tadi diberikan kepada bagian kasa nah bagian kasa ini akan menerima uang dari pembeli sesuai dengan sesuai dengan total harga pada formulir tadi selanjutnya akan menjelaskan oleh masalah disini saya akan menjelaskan golongan formulir menurut formulir dalam golongan ini diberikan menjadi tiga yaitu yang pertama dibuat dan disimpan dalam perusahaan artinya formulir ini digunakan secara internal oleh perusahaan contoh formulir ini adalah permintaan, pembelian, demokratis, memodetik, arti jam kerja, kunci permintaan, dan pengeluaran barang udang lalu yang kedua dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan artinya, formulir ini digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar contoh formulir ini adalah faktur penjualan unai, faktur penjualan istri, surat aktir pembelian, surat permintaan penawaran yang siap, dikirimkan keluar, dan surat aktir penjualan yang ketiga diterima dari pihak luar perusahaan artinya, formulir ini diterima akibat dan faksi bisnis antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan contoh formulir ini adalah faktur penjualan, surat aktir pembelian, pernyataan cintang yang diterima dari cedukur, dan dari bangsaan klik lanjutnya selanjutnya selanjutnya ada golongan formulir menurut istri pembinaannya pembinaan dalam golongan ini dibedakan dengan pihak luar yaitu dibuat luar perusahaan dilakukan pelaku tindakan dan dikirimkan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan untuk yang pertama dibuat untuk memiliki pelaku tindakan artinya, formulir ini dikirimkan oleh suatu unit organikasi untuk meminta unit organikasi lain melakukan sesuatu untuk kepentingan unit organikasi perminta contoh dari formulir ini adalah formulir surat permintaan permintaan rupi permintaan untuk mengeluaran barang begang surat permintaan penawaran dan yang kedua formulir maaf formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan artinya, formulir ini digunakan untuk merekam baca tindakan yang telah dilaksanakan contoh dari formulir ini adalah formulir yang menerima formulir penerimaan barang, faktor penjualan, faktor pembelian, kartu jam kerja, muat, dan pernyataan alat selanjutnya akan dibelaskan dengan saya selanjutnya, prinsip dasar perancangan formulir yang pertama adalah pemanfaatan pembunisan atau kekupungan formulir untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus diperlukan membuat beberapa formulir contohnya ada transaksi penjualan di transaksi penjualan ini biasanya dibutuhkan pemberitahuan kepada pemasok mengenai pesanan pemberitahuan kepada gajian penerimaan atas barang yang diterima dari pemasok dan pemberitahuan kepada gajian hutang untuk pencatatan hutang jika barang sudah diterima yang kedua, penghindaran publikasi dalam perumpulan data data yang sudah ditimpulkan dari sumbernya harus segera dicatat dalam formulir agar dapat menghindari pencatatan yang lebih dari sekali sehingga dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh dipartemen yang ketiga, rancangan formulir yang sederhana dan ringkas formulir yang dirancang dengan sederhana dan ringkas dapat menghindari pencatatan data yang tidak perlu sehingga dapat membantu pencatatan ke dalam buku jurnal maupun buku pembantu yang keempat, unsur internal cek dalam merancang formulir formulir merupakan bagian dari berbagai internal cek dalam suatu organisasi internal cek diciptakan agar menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan dapat menjaga aset organisasi untuk meminimalisir sejadinya kesalahan dalam pengisian formulir analisis sistem biasanya harus memasukkan unsur internal cek pada perencangan formulir yang kelima, nama dan nama perusahaan pada formulir formulir yang dibuat untuk antar bagian perusahaan tidak perlu mencampurkan nama dan nama perusahaan tetapi formulir yang akan dikirim ke luar perusahaan nama dan nama perusahaan bahkan logo perusahaan dicantumkan di silah kiri atau kanan formulir contohnya pada formulir dikasih keluar next yang keenam, nama formulir sama halnya dengan manusia formulir pun memerlukan nama untuk memudahkan identifikasinya nama formulir biasanya dipilih untuk menggambarkan fungsi formulir jika formulir digunakan untuk meminta barang-barang bagian judang maka formulir tersebut diberikan nama bukti permintaan barang-barang jika formulir digunakan sebagai bukti pengeluaran barang dari bagian judang maka formulir tersebut diberikan nama bukti pengeluaran bagian judang jika formulir untuk meminta dan selesai juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang dari bagian judang formulir tersebut diberikan nama bukti permintaan dan pengeluaran barang-barang Nama formulir ini dicetak pada formulir untuk memudahkan identifikasi terhadap formulir tersebut. Yang ketujuh, nomor identifikasi pada setiap formulir. Jika perusahaan menggunakan berbagai jenis formulir, pemberian nomor identifikasi terhadap formulir diperlukan. Untuk mengingat berbagai jenis formulir, kemungkinan orang akan memenuhi kesulitan. Oleh karena itu, nomor dapat melengkapi nama untuk memudahkan identifikasi formulir. Dalam praktek ini, tidak jalan nomor identifikasi yang diumum digunakan untuk menyebut formulir dibandingkan dengan nama formulir tersebut. Yang kekelahan, formulir besar. Jika kita harus memiliki banyak kolom dalam kolom tulir yang lebar, dua atau tiga kali kertas, ukuran tulir adalah besar. Untuk mengingatkan selanjutnya, kemungkinan orang tulir, kemungkinan orang tulir diperlukan pada tepi, sebelah kiri, sebelah kiri, maupun tepi sebelah kiri. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh tulir. Selanjutnya, yaitu percatatan garis pada formulir. Nah, garis pada formulir ini dapat dicetak ataupun tidak. Nah, jika formulir nantinya diisi menggunakan tulisan tangan, maka garis-garis dicetak pada formulir. Sedangkan, jika formulir nantinya diisi menggunakan musim ketik, maka garis pada formulir itu tidak harus dicetak. Selanjutnya, yaitu pencantaman nomor urut tercetak. Nomor urut tercetak digunakan untuk mengawasi pemakaian formulir dan untuk mengidentifikasikan transaksi bisnis. Nah, dengan agaknya, nomor urut tercetak juga dapat menggunakan dalam pencarian dokumen-dokumen yang membutuhkan. Selanjutnya, yaitu perancangan formulir yang hanya menggunakan pengisian tanda cerang atau silang atau keterangan dia atau tidak. Pengisian formulir dan tanda cerang atau silang dapat menggunakan pengisian formulir. Contohnya, di dalam formulir itu membutuhkan informasi terkait dengan jenis kelamin. Maka, analis sistem itu hanya perlu mencantumkan informasi tersebut dalam bentuk seperti ini. Maka, pengisian formulir hanya perlu memberikan tanda cerang atau silang pada salah satu kolom tersebut. Selanjutnya, yaitu formulir ganda. Formulir ganda adalah formulir yang terdiri dari formulir asli dan tembusannya. Nah, formulir ganda ini biasanya diisi menggunakan kertas kabun yang diletakkan di antara formulir asli dan formulir ganda. Selanjutnya, yaitu ada penjagaian zonal. Nah, kebagian zona damatogram formulir itu ada sembilan. Yang pertama, ada zona nama formulir. Zona nama formulir itu terletak pada kiri atas formulir. Selanjutnya, yaitu zona nama. Zona ini terletak pada kiri atas formulir. Selanjutnya, yaitu ada zona organisasi. Yang berisi nama organisasi dan alamat. Selanjutnya, yaitu ada zona penendalian. Yang berisi nomor urut dan tanggal. Selanjutnya, yaitu ada nama objek karyawan, tangganan, equipment, alamat atau lokasi, dan instruksi. Selanjutnya, yaitu ada zona tubuh formulir. Zona ini berisi rencang leksur, penunjuk, keterangan, kuantitas, model, gaga, dan perkalian. Selanjutnya, yaitu ada zona pesan yang berisi instruksi dan distribusi. Di bawah zona pesan ada zona nomor. Selanjutnya, yaitu ada zona organisasi yang berisi pesan dan pendekanan. Yang terakhir, yaitu ada zona total yang berisi total pajak, total pajak, dan diskon. Selanjutnya, yaitu kapan formulir diperlukan. Jadi, ada empat keadaan di mana formulir itu dapat digunakan oleh suatu perusahaan. Yang pertama, yaitu saat suatu peristiwa harus dijatat. Nah, pada saat suatu peristiwa itu harus dijatat, maka penggunaan formulir ini dapat digunakan. Seperti contohnya, perusahaan itu perlu mencatat transaksi jual beli, maka formulir ini dapat digunakan. Selanjutnya, yaitu saat suatu informasi harus dijatat berulang kali. Nah, saat suatu informasi harus dijatat berulang kali, penggunaan formulir itu dapat memersikap waktu dalam penulisan informasi tersebut. Sebagai contohnya, pada saat Departemen Gudang mengajukan permintaan pembelian kepada Departemen Pembelian, pastinya Departemen Gudang itu menuliskan beberapa informasi penting, seperti nama barang, jumlah barang, spesifikasi barang. Nah, informasi tersebut itu kan tidak hanya dijatat sekali-sekali saja, maka penggunaan formulir itu dapat mempermudah dan mempersingkat waktu. Selanjutnya, yaitu saat beberapa informasi yang berkaitan perlu disatukan di tempat yang sama. Nah, seperti yang saya contohkan tadi sebelumnya, pada saat Departemen Gudang mengajukan permintaan ke Departemen Pembelian, maka Departemen Pembelian itu memperlukan informasi yang telah menganai nama barang, spesifikasi, dan kualitas. Nah, semua informasi tersebut itu perlu disatukan dalam tempat yang sama, untuk mempermudah Departemen Pembelian melakukan pemesanan kepada perusahaan. Selanjutnya, yaitu saat diperlukan tanggung jawab terjadinya transaksi. Tanggung jawab terjadinya transaksi akan dibebankan kepada seseorang, maka diperlukan informasi untuk merekam tanggung jawaban pelaksanaan transaksi tersebut. Nah, sekarang faktor yang perlu dipertimbangkan dalam rancang formulir. Dalam rancang formulir, kita membutuhkan enam faktor. Yang pertama, siapa yang menerlukan atau akan mendapatkan informasi. Nah, dari faktor ini, kita bisa membuat perkiraan berapa jumlah formulir yang harus dibuat pada saat itu. Misalnya, ada seratus orang yang memerlukan informasi. Nah, mungkin kita harus melihat seratus lembar formulir juga. Yang kedua, adakah formulir lain yang dianggung atau digunakan berisi informasi yang sama? Dari faktor ini, jika jawabannya adalah ya, apakah ada penerbangan menyatukan informasi di dalam formulir yang dirancang dengan formulir lain tersebut? Karena banyak usaha yang membuat faktor penjualan surat muat dan formulir lain dalam satu kali penulisan. Tiga, apakah elemen-elemen harus ditantungkan telah disusun menurut-menurutan yang logisna? Menyusun elemen-elemen esterologis tentunya memudahkan kita dalam mengorganisasi formulir-formulir dan juga meminimalisasi kesalahan serta diselesaik waktu dalam melalui formulirnya. Yang keempat, apakah formulir ini akan memerlukan penulisan dengan tangan atau mesin atau keduanya? Hal ini akan menemukan layout dari formulir ini sendiri, baik dari pernefasi dan penggunaan garis atau penyakitasi tadi. Nomor lima, apakah formulir tersebut akan disiap dengan pensil, tinta, mesin ketik, atau mesin khusus? Penentuan musuh kertas dan jenis harus disediakan untuk memungkinkan pencatatan informasi. Nomor enam, apakah formulir akan disimpan dalam waktu akses? Dalam hal ini, kita bisa menentukan musuh kertas yang harus digunakan dan ukuran kertas. Next. Informasi penting dalam perancangan kembali formulir. Nah, di dalam formulir ini tentunya ada informasi-informasi penting terutama dalam perancangan formulir itu kembali. Jadi, perusahaan perlu meninjau formulir yang digunakan secara berkala untuk menentukan perlu tidaknya diadakan pengantian, penambahan, pengurangan, atau pengantian formulir yang digunakan. Nah, di sini yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri, misalnya mengenai isinya jumlah lembar tembusan dan jenis kertas yang digunakan. Yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan kegiatan informasi dari formulir tersebut. Next. Nah, berikut ini adalah kertas pertanyaan yang digunakan oleh analis sistem dalam melakukan formulir. Seperti yang kita ketahui pada klub sebelumnya, analis sistem membantu pemakai informasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan oleh pemakai untuk melaksanakan pekerjaannya. Setelah mengidentifikasi informasi, analis sistem mengumpulkan informasi yang dikumpulkan untuk menjadi sebuah survei formulir. Nah, bisa dilihat pada slide ini terterak sebuah survei formulir yang berisikan nama departemen nomor formulir, anak-anak-anaknya sama kali, disurvei oleh, anak-anak survei. Nah, di sini ada beberapa nomor yang kita dikumpulkan oleh departemen analis sistem. Di sini kita merujuk kepada peranjangan formulir menggunakan iya atau tidak. Next. Nah, berikut ini adalah klasifikasi dari pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan oleh analis sistem. Mulai dari pertanyaan mengenai teks, desain, kertas, dan produksi. Semuanya, hampir semuanya, menggunakan peranjangan formulir dengan model iya atau tidak. Kecuali bagian-bagian yang akhir pada bagian produksi. Mungkin perlu penjelasan yang lebih lanjut saat tanya sistem membuat rancangan formulir ini. Next. Nah, dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan di dalam jurnal atau buku pemantung. Sedangkan, dokumen pendukung adalah dokumen yang mengampiri dokumen sumber sebagai bukti sahinya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Salah satu fungsi dari dokumen sumber adalah merekam transaksi penjualan yang terdiri dari waktu penjualan. Sedangkan, fungsi dari dokumen pendukung adalah sebagai bukti sahinya transaksi yang ditekam dalam waktu penjualan. Next. Nah, disini adalah tabel yang mengenai dokumen sumber dan dokumen pendukung yang bersangkutan dalam sebuah transaksi. Nah, dalam transaksi penjualan tunai, faktur penjualan tunai dimasukkan ke dalam dokumen sumber. Sedangkan, pita register kas dimasukkan ke dokumen pendukung yang bersangkutan. Penjualan kredit masuk ke dalam dokumen sumber. Sedangkan, surat peniriman, laporan peniriman barang dan surat muat masuk ke dalam dokumen pendukung. Ratur penjualan masuk ke memo kredit. Ratur penjualan masuk ke dokumen sumber dengan memo kredit. Nah, sedangkan, laporan peniriman barang dimasukkan ke dalam dokumen pendukung yang bersangkutan. Pembelian masuk ke dalam dokumen sumber dengan nama bukti kas keluar. Sedangkan, surat orsitur pembelian, laporan peniriman barang, dan faktur dari pemasok masuk ke dalam dokumen pendukung yang bersangkutan. Ratur penjualan masuk ke dalam dokumen sumber dengan nama memo debit. Sedangkan, laporan peniriman barang masuk ke dalam dokumen pendukung yang bersangkutan. Pengajian dan perubahan, bukti kas keluar, diklasifikasikan di dalam dokumen sumber. Sedangkan, daftar gaji dan daftar daftar gaji masuk ke dokumen pendukung yang bersangkutan. Pemakaian barang pedang, masuk ke dokumen sumber dengan nama di dokumen permintaan dan pengeluaran barang pedang. Sedangkan, dalam dokumen pendukung yang bersangkutan tidak ada. Apabila ada yang ditanyakan, silakan pertanyaan. Terima kasih telah menonton!